Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu lagi manja-manjaan Kenapa? Ini fungsi mawadah Faham ya? Kan kita kalau setiap doain pengantin itu Sakina, mawadah Ini fungsi mawadah Nempel kayak perangkuk Gak pernah mau lepas Kalau kata anak sekarang mawadah itu artinya gemesin Gemes-gemes gimana kita Mau kemana aja maunya berdua Sampai tiduran Tiduran nih tiduran Gak mau Kalau gak pegangan tangan Ibu bapak begitu gak? Tidur itu saling pegang Saling pegang tangannya Harus kesentuh lah pokoknya Itu namanya mawadah Bukan berarti tiap hari mintanya digendong Bukan Gak begitu Pak, saya cuma mau ngasih tahu Saat bapak lagi duduk sama ibu Lagi sama istri Handphone-nya dilepas Sayangin istri Kasih waktu untuk bicara dengan istri Ngobrol dengan anak Kenapa? Karena ini tugasnya bapak Istri ngurusin rumah udah capek pak Dari pagi sampai malem Pagi ngerjain rumah Malem ngerjain bapak Sediain makan Siapin baju Lu suudan aja Saya ngomong begini Karena ada anak-anak ini Pulang minta hoyong kawin Bagaimana? Kasih waktu ideal Buat istri sama anak Saat anak datang Mau duduk Ngobrol sama bapak Tinggalin itu semua Kerjaan apa semua Tinggalin Ngobrol Iya nak Dia mau cerita Pak saya habis dari planet Mars Dengerin aja Dengerin namanya juga anak Dan yang kedua Bapak wajib untuk menyertakan Anak dan ibu atau istri ya Istri Perintah untuk wajib Menjalankan ibadah kepada Allah Solatnya ditegur Tugas bapak cuma peringatin Neng jangan lupa solat Nak jangan lupa solat Solat ambil mutu Kalau dia gak ngejalanin Urusan dia sama Allah Tapi tugasnya seorang suami Selesai Memperingat Memperingatkan Anak juga begitu Umur 7 tahun Suruh solat Suruh solat Ayo solat Kalau gak solat Pukul Bukan berarti pukulnya Menyakitkan Bukan Gak boleh meninggalkan bekas Juga gak boleh Gebuk Betis Telapak tangan Muka jangan Perut Dada Gak boleh Telapak tangan boleh Tangan boleh Ya Kayak lain gak boleh Ini urusan Syariat Karena di dalam Al-Quran itu Yang disebut paling banyak Bapak ngurusin anak Bincangnya Pelajarannya Semua seorang Bapak Ibu tugasnya Cuman ya ada yang ada di rumah Makannya Urusan Sekolahnya Itu Bapak urusannya Banyakan di luar Tapi kalau udah sampai di rumah Wajib untuk memberikan Satu perintah Agar mereka menjalankan Syariat Allah Tadi saya dengar juga Abib Muhammad Tanya Yang laki Yang banyak di sorga Apa yang di neraka Paling banyak Laki apa perempuan Laki apa perempuan Yang lebih banyak di neraka Sadar Sadar Bu Di dalam kitab Turatun Nasihin Banyak menjelaskan Tentang rumah tangga Dan haknya seorang istri Kepada Suami Makan Hanya Yang Mau makan apa Hahaha Hahaha Emang begitu modelnya Seandainya suami bilang Mau rendang Istri gak bisa Cari Tau caranya Gimana cara bikin rendang Yang Jangan rendang deh Sob aja Nah tiap hari Sob mulu Lama-lama Kena sob doang Kan lama-lama Bapak juga bisa Darah tinggi Orang dikasih duit Banyak Amin gitu Coba kita lihat Apa yang dimau Sama suami Kasih Permintaan suami Turutin Selama itu Baik ya Ini urusan rumah tangga Bu Bu Sayang sama bapak gak Sehari senyum Berapa kali Bapak gak usah jawab pak Biar saya Bikin sadar Seorang istri aja Senyum sehari Berapa kali Kalau terima duit Terima duit Senyum Bu Coba deh Ini pulang Ibu senyum Sama suami Mau tidur tuh Pandang-pandangan mata Rahmah Allah Diturunkan Pandang-pandangan Suami istri ya Bukan yang pacaran Mudah-mudahan yang pacaran sih Pada putus Amin Besok pagi Nyediain kopi Sambil senyum Kopi pahit Jadi manis Ngeliat ibu senyum Betul gak pak Tetep pahit habib katanya Makan siang Cediain makan Lauk Pauk Senyum Sore Ada ubi Ada singkong Ada yang lain-lain Senyum Ampe mau ketidur lagi Besok pagi Pasti ibu dibawa ke rumah sakit jiwa Lah hidup gak pernah senyum Tiba-tiba senyum mulu Bu Ayo dong Berubah Bukan berarti Saya memaksakan kehendak Melampaui batas Seorang istri itu Kan pakaian suami Betul gak Cocoknya suami Ya cocoknya istri Betul Makanya ibu Saya cuma ngasih ada Satu nasihat Dari seorang ibu Untuk anaknya Seorang wanita Wahai anakku Kelak jika engkau menikah Jangan pernah tercium bau Yang ada di dirimu Gak boleh Hahaha Gak boleh Mulut Gak boleh bau Badan Gak boleh bau Harus Mami Bip Saya kan kerjanya di pasar Ia pulang mandi dulu dong Mandi Rapi Dandan Yang cakep Bodoh amat Lo ada Serah Nguap Tau Tau nguap Tau nguap Wahai Hah Iya itu Mangap Ya Tutup Depan istri Depan suami Gak boleh Aib Orang nguap kan jelek Gak ada yang ganteng Gak ada yang cakep Bersin Bersin Jangan bersuara Tutup Ambil apaan Tutup aja pokoknya Ini lagi ngobrol Haci Jangan Gak boleh Lepek muka bapak Jangan Aib Terap Gak boleh Tutup Kenak buaya Jangan Aib Ya pokoknya yang kelihatan gak baik Jangan pernah di depan suami Paham ya Sendawa aja gak boleh Apalagi kentut Dulu masih pengantin baru Lari ke kamar mandi Abis dari mana Enggak Buang angin Punya anak satu Berabat Berobot Berabat Berobot Pantatnya doll Gak boleh Jangan ya Aib Paham Kecuali Kalau lagi tidur Tuh kan Udah urusannya ya Tidur kan gak sengaja ya Orang berbalik kanan Berbalik kiri Berat 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 Ya biasa lah Lagi tidur Tapi kalau lagi melek Tiba-tiba Buang angin Kabur Jangan di depan Habis suami begitu Lah Imam mah bebas Lah Eh maaf Lah lu gak seneng amat Kayaknya lu Ibu pernah jadi makmum Imam takbiratul ikhram Ibu ngapain Ruku apa takbiratul ikhram Tuh Ngikutin Saat ibu Apa Imam Ruku Ibu Ruku Imam mah bebas Harus dia duluan Tapi urusan rumah tangga Jangan ngikutin Gak boleh Suaminya gak marah Hatinya enek Bib saya kentut Saya tahak Saya bersin Suami gak bakal marah Orang itu keluarnya sepontan Betul Tapi Hati siapa yang tahu Ih Bini gue begini amat Tidur pandang-pandangan mata ya bu ya Bapak liatin ibu Ibu liatin bapak ya Suami mah pasti dalam hatinya Ya Allah Berkahin rezeki hamba Buat menyenangkan istri Yang ada di hadapan mata saya Ibu doanya emang beda Kalau ngeliat bapak Ya Allah pak Idung begini amat pak Beda tuh Ini begitu mah Ini kelihatan Suami-suami soleh Kalau ngeliat istri lewat Doain Ya Allah Mudah-mudahan dapat Tukar tambah Ibu 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 Doain dong suami Seorang istri itu untuk tetap terus ibadah kepada Allah Kenapa hubungan rumah tangga bukan hanya menyelesaikan urusan masalah biologis Bukan Tapi urusan tanggung jawab akhirat sudah dipikul oleh seorang suami Maka bawa Yuliana masuk ke dalam syurganya Allah Amin Ya Rabbal Solatnya dilihat Baca Qur'annya Ya Bikirnya Doanya Ayo dimulai dari malam ini Insya Allah Kesanannya menjadi keluarga yang sakinah Mawaddah Warahmat Romantis di dalam rumah tangga Perlu Ya Bapak ada rezeki datang Bawa rezeki ke ibu Alhamdul Banyak Alhamdul Sedikit Solat Tuhaknya berapa rokaan Elah Dua mau kaya Dua Empat Empat Itu minimal Empat Enam Delapan Sepuluh Dua belas Minta sama Allah Ya Allah Jika ada rezeki kami yang dari jauh Yang dari atas Yang di bawah Itu paksa dong Allah Untuk berikan kita rezeki Habis itu baca suratul wakiyah Rezeki masih gak bib Saya udah bulat balik baca wakiyah Solat Tuhak Saya sampai 16 kali 16 rokaat sudah Wakiyah sudah Baca surat Ibrahim Munajat Habis itu baca lagi surat Muhammad Masih gak kunjung datang rezeki Baca surat tanah Lah doa udah Minta sama Allah udah Ya ikhtiar dong Jual tuh tanah Ikut umroh bareng MR Sama Habib Guresh Sama Habib Rifqi Ya Ya Jika Sama Habib Guresh